Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys kali ini Tante Dina pun mendapatkan sebuah teror Yang mungkin teror tersebut akan mengancam nyawanya sendiri Sehingga Tante Dina pun disini terkejut dan kaget sekali dan melempar boneka tersebut Namun dari siapakah teroran tersebut ya guys Namun sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya Bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron Kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Nah guys Bang Mimin disini saya akan mengaksen dari kota mana saja kah Para penggemar setia Love Story The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya guys Dan kita langsung saja ke pembahasannya Di adegan pertama kita pun disuguhkan dengan adegan-adegan yang sangat begitu mengejutkan dan menegangkan lagi bagi kita yang telah menyaksikan film ini Dan di adegan pertama kita pun diperlihatkan di mana kali ini Tante Dinda pun mendapatkan sebuah kiriman ataupun bingkisan sebuah kado Yang mungkin kado tersebut membuat Tante Dinda pun adalah kado surprise dari Om Milantara Nyatanya ketika Tante Dinda pun membuka isi kado tersebut Nyatanya isi kado tersebut pun berisikan boneka yang sudah ditusuk-tusuk oleh jarum Dan disini Tante Dinda pun terkejut sudah ketika melihat boneka tersebut Tante Dinda pun merasa ketakutan dan cemas sekali siapakah orang yang telah berani mengirimkan kado ataupun bingkisan tersebut kepada dirinya Karena yang sudah kita ketahui bahwasannya Panessa pun telah benci dengan perlakuan Tante Dinda selama ini yang tidak pernah mendukung hubungan rumah tangga antara Rama bersama Panessa Karena kemungkinan besar ini adalah ulahnya Panessa ataukah mungkin besar ini ulahnya si Andi Yang mungkin kali ini Andi juga merasa kesal dengan perlakuan Tante Dinda selama ini yang telah memojokkan dirinya Dan kemungkinan besar ini adalah ulahnya si Panessa karena memang Panessa yang sudah membenci Tante Dinda Selama ini dia pun tidak pernah mendapat dukungan dan Tante Dinda juga tidak akan pernah mau lagi menerima Panessa sebagai menantunya dalam kehidupan Rama Karena di episode sebelumnya juga Rama yang telah dijodohkan oleh Daina itu adalah lantasan dari si Tante Dinda ini Karena Tante Dinda pun tidak pernah menginginkan Panessa sebagai menantunya lagi Dan disitu Rama pun terkejut ketika melihat boneka tersebut Karena kali ini Rama pun sangat begitu cemas dengan perlakuan orang yang telah meneror Tante Dinda Dan kali ini apakah yang akan dilakukan Rama bersama Tante Dinda Walaupun mengetahui Rama tentunya Rama pun akan sangat semakin murka dengan perlakuan Panessa yang selama ini telah meneror Tante Dinda Dan kita geser di adegan selanjutnya di mana kali ini Atar pun yang sudah nekat dan dia pun ingin mengutarakan perasaannya kepada Madinah Dan kali ini juga Atar memang berteman dengan Maudie dan Atar pun meminta dan memujuk Maudie agar supaya mengantarkan dirinya untuk bertemu Madinah Dan kali ini ketika itu Atar pun memesan sebuah kopi disitulah Atar pun mulai mengungkapkan dan mengutarakan perasaannya kepada Madinah Namun hal yang mengejutkan sekali ketika Madinah mengungkapkan ataupun menjawab semua pertanyaan dari si Atar Karena Madinah pun tidak sedikit pun mempunyai perasaan kepada Atar Karena disini Madinah pun yang sudah ilfil melihat kelakuan dan perlakuan Atar sebagai anak geng motor tersebut Karena Madinah pun tidak mau kalau dia mempunyai calon suami seperti Atar yang brengsek itu Namun nyatanya disini ketika Atar bertemu dengan Madinah Atar pun telah berubah dan kali ini Atar pun tidak mau lagi Untuk menjadi seorang preman yang sering memukuli ataupun memalak orang-orang yang ada di depannya Namun nyatanya memang kali ini Atar pun sudah benar-benar bertobat ketika ia menemukan sosok Madinah Yang kali ini membuatnya pun disitu akan semakin berbunga-bunga Karena di episode sebelumnya juga Atar pun yang sudah nekat ingin memboking cafe love story tersebut Sehingganya disini Atar pun berkenyata ingin bertemu Madinah dan kali ini Atar pun sudah bernekat bulat untuk ingin menjadi pacar dari Madinah Namun nyatanya Madinah pun tidak ada di cafe love story tersebut sehingga membuat Atar pun kecewa Dan kali ini ketika Atar memutarkan perasaannya kepada Madinah disitu Madinah pun sontak saja mengejutkan sekali ketika Dijawab oleh Madinah dan Madinah pun disitu tidak mau mempunyai pasangan seperti Atar Dan kita geser di adegan selanjutnya dimana kali ini keromantisan dua sejoli antara Ken bersama Maudie Karena kali ini mereka pun tidak ada pernah keributan karena selama ini Ken dan Maudie pun selalu percaya tidak ada kebohongan dan tidak ada rahasia-rahasiaan di antara keduanya Sehingga membuat hubungan mereka pun sangat begitu utuh dan romantis sekali Karena sering banget ketika Ken dan Maudie pun selalu menimpa ujian-ujian yang mungkin membuat mereka pun sangat tidak sanggup untuk menghadapi semuanya Ketika itu Ken dekat bersama Bunga dan begitu juga mau dibekat dengan si Andre Sehingga membuat dirinya pun sangat begitu berantusias sampai-sampai mereka pun ingin bercerai Dan inilah suatu ujian dalam rumah tangga ketika mereka menemukan satu sama lain Dan kali ini keromantisan mereka pun tidak ada pernah yang menandinginya Dan di adegan lain dimana kali ini terlihatlah pada saat itu Ada seorang cewek yang mungkin kali ini perempuan tersebut pun dikejar-kejar oleh penjahat Sehingganya dia pun lari dan dikejar-kejar sampai ke jalan Namun secara tiba-tiba disitu datanglah mobilnya si Ken ketika Ken ingin berangkat kerja Disitu Ken pun sontak saja terkejut dan sampailah menabrak perempuan tersebut Dan apakah kali ini perempuan itu pun akan terselamatkan Ataukah mungkin kali ini perempuan itu pun telah meninggal di tempat Karena Ken pun disitu melihat teraut wajah dari ekspresi Ken pun Disitu Ken pun sangat begitu ketakutan Karena Ken pun sangat terkejut dan kaget sekali ketika perempuan tersebut sampai di depan mobilnya tersebut Dan apakah kali ini perempuan itu pun akan menjadi salah satu hubungan orang ketiga dalam rumah tangga Ken bersama Maudie Karena yang sudah kita ketahui berapa kali ini Ken pun yang selalu dicoba dengan wanita-wanita yang lain Sehingga disini Ken pun harus bisa mempercayai dan menghargai perasaan Maudie Terutama disini Argana pun akan semakin murka dengan kebiasaan Ken yang selalu dekat bersama perempuan lain Namun beda ya guys karena Ken pun disini selalu setia dan tidak pernah memilik ataupun melirik perempuan lain Kecuali dari Maudie Karena dia pun sadar bahwasannya kali ini Maudie pun sedang mengandung anaknya Dan disinilah Ken pun akan selalu menjaga perasaan Maudie yang akan melahirkan anaknya tersebut Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit unur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton